Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Istami Nikma dengan NIMS 1973-001 Dari Prodi Biologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa soal Mengenai salinitas dengan mata kuliah biologi laur Dengan dosen pemimbing Bapak Ilham Zulfahmi Pertanyaan yang pertama itu adalah Apakah es yang berada di laut rasanya asin atau tawar? Menurut saya es yang berada di laut itu rasanya tawar Karena apabila air asin didinginkan dengan temperatur 0 derajat celcius Itu yang akan menjadi es itu hanya airnya saja Sedangkan garam yang terlarut dalam air tadi itu masih berada di dalam atau di permukaan laut Sehingga apabila es tersebut mencair maka rasanya itu tawar Dan yang pertanyaan kedua itu adalah Apa yang terjadi apabila air laut dengan air tawar bertemu dan air apa yang berada di lapisan teratas? Menurut jawaban saya Ketika air laut bertemu dengan air tawar tidak ada air yang menyatu Melainkan keduanya saling berdampingan Karena sesungguhnya diantara air laut yang asin tidak bisa ditembus Pada Quran Surah Al-Furqan ayat 53 Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir atau berdampingan Yang ini tawar dan segar Sementara yang lain sangat asin lagi pahit Dan dia dijadikan diantara keduanya pemisah dan batas yang tidak ditembus Sekian jawaban dari saya Lebih dan kurang saya mohon maaf Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh